Kali ini, Ariel Noah membuat para penggemarnya terkejut. Ia memilih menyamar menjadi salah satu pelayan toko sebagai sales di LRE Marta Dinata, Bandung menggunakan nama Abdul. Kali ini, Boril mengenakan kaos merah sama dengan pegawai lainnya dan tidak memakai masker untuk menutupi wajahnya. Mulanya ada yang tak sadar jika sedang dilayani langsung oleh vokalis band ternama itu. Namun setelah beberapa waktu banyak pelanggan wanita yang dibuat melongo, lantaran melihat Ariel yang berubah menjadi pelayan toko. Mereka mengaku terpesona dengan ketampanan Ariel saat memandangnya dari jarak dekat. Halo, tadi minta ukuran baju XL ya. Ujar Ariel menawarkan baju pada seorang ibu-ibu seperti dilansir dari kanal Youtube 3 Second TV pada Kamis 7 Juli 2022. Dengan ramah, Boril menyiapkan penggambarnya dan juga menawarkan foto pada mereka. Banyak penggambar yang salah tingkah dan ada juga yang mengaku merinding melihat kehadiran Ariel. Kemudian Ariel berkeliling toko dan mencoba melayani pelanggan lainnya. Tampak toko tersebut masih sepi saat Ariel menjadi pelayan. Tak butuh waktu lama, toko tersebut langsung ramai diserebu pembeli. Mereka tak menyangka bisa bertemu dengan idolanya itu. Banyak pula pelanggan yang tak menyanyakan kesempatan untuk berfoto bersama Ariel. Selanjutnya Ariel mengaku lelah, namun ia juga senang karena mendapatkan pengalaman yang menyenangkan saat bertemu dengan penggemarnya. Seru, kayaknya kita bakal ulang lagi pungkas Ariel. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!